Hai guys, aku sekarang berada di hotel dan mau ke kamar. Kita cek kamarnya, setelah dari kamar aku mau ketemu teman-teman saya. Apa namanya, aku mau ngajak kulineran sama mereka ya. Apa ciri khas makanan di sini loh. Yuk, mari. Hai guys, sekarang aku udah di depan kamarku ya. 13.01. Oke, mau lihat apa isinya fasilitas di hotel ini. Wah, pastinya enak banget deh. Yuk, kita lihat yuk. Aduh guys, ini aku udah sampe ke kamarnya. Coba aku nyalain lampunya dulu ya. Wow, yuk kita lihat yuk. Apa sih fasilitas di kamar ini? Wih, dengan ada bagus banget loh guys. Tuh lihat tuh. Ini view-nya kita ngelihat city ya. Ini menghadap ke apa namanya? Aduh, ke jalan raya ya. Wah, enggak rugi deh kalau nginep di sini ya. Dengan harga segitu ya. Ini ruangannya seperti gini. Ih, mantep banget, enak banget deh. Wah, kayaknya dengan fasilitas, dengan harga segitu kita boleh deh ya. Cobain deh, kita nginep di sini. Enak kok, bagus kok ruangannya. Ada semuanya ya. Oke. Aduh, tapi aku seles banget deh. Kayaknya aku mau bawa dulu gas. Nah, ini nih dia di tempat halat deli mana Al Fresco Restoran. Tapi gimana ya? Kita tepon dulu lah. Aduh, enggak nyamu lagi. Kita tepon lagi dah. Yuk, kita masuk aja dulu. Mana ya dia? Toilet. Nah, itu dia. Tentap. Wah, keren nih ternyata. Rantai 5 ada kolam renangnya. Wah, ini kolam renangnya gede banget. Ada buat anak-anaknya juga. Wah, view pemandangannya mantep banget. Luas. Mantap. Wah, langsung duduk aja. Kita tunggu. Sisi-isi. Wah. Nah, kita duduk di sini aja dulu. Mana ya si Desi? Kok belum enggak ada kelihatan? Kita coba telpon dulu ya. Kita Desi. Nah, dia kan. Halo Desi. Gue udah sampe nih. Di bawah, di lantai 5. Lu gimana? Halo, Hardi. Gue lagi di kamar nih. Udah di bawah ya? Yaudah deh, gue ke bawah ya. Kita makan ya di pemerintahan itu ya. Enak banget loh makanannya. Yaudah, gue ke bawah ya. Oke? Oke, guys. Aku sekarang mau ke bawah, mau jemput temen aku, Hardi. Dia sekarang udah muncul ke lobby. Oke? Yuk, come on. Kita tungguin aja. Biar tadi baru habis bangun tidur. Wah, di tempatnya mantep banget nih. Menara Hotel Vensola. Mantap. Wah, kok merangin. Wow. Ini tempatnya adem. Apa kabar? Balik. Mana aja lah, mau banget. Aduh, iya nih. Duduk ya. Oke, siap. Wah, di tempatnya asik banget tuh. Ternyata. Wih, pintar banget nih ya di tempatnya. Bukan lagi. Dapat dari mana sih tempat ini? Gue gitu loh. Gimana nih untuk makanannya di sini? Untuk makanannya di sini katanya ada makanan spesial. Apa aja tuh? Apa aja tuh? Banget. Satu, tiga bakar. Tiga bakar. Sama visanya di sini ada Australia gitu ya. Tapi kalau misalkan ada tamu yang butuh makanan yang pengen gitu ya. Bisa lah makanan-makanan Indonesia. Ini mantap. Ini ada menunya gak? Ada dong. Ada ya, bisa menunya ya. Oke. Makanin menunya ya. Wah, sore. Sorry. Wah, kita lihat-lihat dulu ya. Wah, ini enak-enak banget nih. Pinter nih Kak Desi untuk pilih tempatnya. Luar biasa. Mantap, luar biasa. Aduh, banyak banget nih mata-mata. Makanannya ini enak-enak banget. Wih, bikin ngiler gitu. Iya. Pengen aja dong, apain sih makanan bestseller di sini nih? Makanan bestseller di sini ada pizza marinara, tiga garam masa, sama chicken rotter. Wih. Tapi banyak banget. Wah, boleh dong mbak itu ya? Yang tadi sebutnya itu boleh dah. Apa pokoknya ribet deh. Ngomongin ini. Panggilin aja ksipnya. Kalau gitu. Nah, kita boleh gak ngobrol sama Chef ya? Oh, boleh banget nanya sih. Boleh ya, kita panggil mulai. Oke, siap. Kita ngobrol-ngobrol. Oke. Thank you. Terima kasih ya. Wah, ini makanan sini macam luar biasa ya kanisi ya. Mantap banget pokoknya nih. Wah, Pak Nef, gak sabar untuk ketemu Chefnya nih. Nah, ini Chefnya kita tanya-tanya dulu ya. Gak sabar, nanya-nya. Wah, ini dia Chefnya. Halo Chef. Wah, mantap tanya-tanya dulu. Halo Mas. Nah, boleh dong nanya-nanya dikit-dikit ya? Boleh ya? Boleh. Nah, tadi kan ada beberapa menu disebutkan bestseller dari Peninsula ini. Tadi ada iya garang asam ya? Iya garang asam, betul. Itu gimana rasanya? Itu dia rasanya lebih asam. Asam, gurih. Asam gurih. Dan dia pakai buliming dulu, jadi dia lebih seger gitu rasanya. Nah, untuk dagingnya ini sendiri, iya ini kan kasarnya gak banyak orang yang lebih pandai. Maksudnya, pandai dari masaknya itu sendiri kan. Nah, itu caranya gimana kalau iya ini cara proses? Dari prosesnya kita memakai aroma-aroma bumbu-bumbu. Bumbu, bombay, daun bawang, atau wortel. Nah, untuk pilihan dagingnya sendiri, untuk pilihan daging ini sendiri dari mana? Pilihan kita sendiri, dagingnya kita pakai yang untuk kualitas. Untuk kualitas. Untuk kualitas. Untuk kualitas itu seperti daging juga impor. Oh, ya. Jadi di sini dagingnya pakenya sapi atau apa? Pakai sapi. Sapi semua, iya. Mungkin kalau selain sapi ada? Sapi aja sih. Oh, sapi aja di sini. Sapi aja di sini. Siap, siap. Dan satu lagi ada pizza apa tadi namanya? Di sini kita ada marinara. Marinara? Iya. Kenapa? Kenapa dinamain Maninara? Basicnya dari Itali itu ya. Basicnya itu marinara. Oh, basicnya dari Itali. Marinara. Jadi di sana ada tomato sauce. Wah, tuan-tuan. Coba ya. Cumi, udang. Terus pakai daun belasih. Ya. Untuk prosesnya pakai kayu bakar. Pakai kayu bakar kita. Oh, ada ya pakai kayu bakar. Wih. Wih. Beda ya. Lantap. Lantap. Lantap sedikit. Lantap. Lantap. Bisa cepat kan nih? Bisa cepat. Wih. Sama dong. Boleh dah kita, apa? Kita tolong buatin ya. Makasih ya. Makasih mas. Oke. Nah, ini udah gak sabar nih. Malu. Oh iya. Makan mulu. Makan mulu. Makanya. Iya, pokoknya Kak Desi ini luar biasa banget. Rekomendasi tempatnya. Tantap. Kita tunggu dulu ya Kak Desi ya. Oke. Kita tunggu menu-nya ya. Iya. Sudah gak sabar waktu. Gurih-gurihnya. Aduh. Bikin perut gue. Aduh. Kita tunggu di tempat ini kan. Ini tempat ini kan. Ini tempat ini kan. Ini tempat ini. Mulai duduk Akan nggak ada, Aduh. Anjir kan ada, Injir kan ada, Apa itu kan ada, Ini boleh sih. Kalau usahkan, emang buat aman biar gak apa. hujan ya makasih pasti kalau disini bisa bunas ada hujh berkamer di atas 1 juta kita dapat ini semua ya makan saya terserah selamat menikmati 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 selamat menikmati